Sebanyak 45 kelompok peserta mengikuti Lomba Lintas Alam ke-9 yang digelar oleh Balai Taman Nasional Wasur. Peserta Lomba melewati 5 pos dengan jarak tempuh 11 km, yang lokasinya berada di dalam Taman Nasional. Lomba Lintas Alam ini sengaja digelar untuk memperkenalkan Taman Nasional Wasur kepada masyarakat luar, terutama kehidupan suku Marori yang selaras dengan alam. Ini kita lakukan secara rutin sejak tahun 2009 ya, 2009 kita lakukan rutin dan ini yang ke-9 kali ya. Ini suatu upaya kita bagaimana kita Taman Nasional ini memperkenalkan Taman Nasional, bagaimana kepedulian kita, saudara-saudara kita, pemuda terutama pemuda, pelajar, mahasiswa, dan TNI Polri termasuk pegawai negeri lebih dekat mengenal Taman Nasional secara ini ya, secara pribadi lah, itu. Selain itu ada edukasi di situ kita sampaikan ke peserta juga, untuk kita tahu bahwa di dalam kawasan Taman Nasional ini kita mempunyai kearifan lokal yang sangat besar sekali, banyak oleh masyarakat lokal yang ada di sini. Kita tahu bahwa di dalam kawasan Taman Nasional ini ada 4 suku, dan mereka mempunyai kearifan lokal, dan kearifan lokal ini tidak bertentangan sama sekali dengan konservasi. Peserta lomba ini pun beragam, yang terbagi dalam kelompok masyarakat umum, TNI Polri, kelompok pecinta alam, serta mahasiswa. Uniknya, setiap kelompok peserta selalu meneriakan yel-yel penyemangat ketika melewati setiap pos pada lomba lintas alam ini. Motivasi untuk mendapat kerjasama, mendapat pengalaman, di jelajah sawah anak Lely pada Dari Jenderal. Rintangan tersulitmu. Yang di itu, di jembatan. Yang waktu apa, airnya paling dalam tadi. Kalau persiapan khusus nggak ada, cuman kalau kita anggota MAPALA kan juga sudah sering jelajah-jelajah, jadi kayak sudah biasa. Oke, harapannya terkait-kaitin ini apa? Harapannya semoga sukses, semoga semua peserta bisa menjaga lingkungan di dalam, terus semoga semuanya bisa bersaing dengan sehat, dan semoga akan bisa juara. Amin! Sementara untuk pemenang, juara 1 hingga 3 mendapatkan sertifikat dan hadiah uang tunai.